Rasulullah s.a.w. mengambil tanganku di suatu malam Jadi rata-rata kan interaksi Rasul dengan istrinya itu kebanyakan ceritanya malam Karena kalau siang itu Rasulullah fokus dengan umat Ini luar biasa ya Jadi waktu malam itu betul-betul dimanfaatkan oleh Rasul untuk betul-betul bercengkerama dengan istrinya Nah maka disebutkan dalam hadith ini Ibunda Aisyah mengatakan Rasulullah s.a.w. mengambil tanganku di suatu malam Kemudian Rasulullah menunjuk kepada bulan Masya Allah Coba artinya diajak melihat bulan bersama-sama Indah banget kan Romantik Luar biasa Kalau ngomong romantis udahlah Abis-abisan Romantisnya top Kemudian Rasulullah bersabda Wahai Aisyah Mohonlah perlindungan kepada Allah dari hal ini Karena inilah yang dimaksud dalam firman Allah Dan dari keburukan malam apabila telah gelap Maksudnya apa? Ketika bulan itu telah keluar Rasulullah menunjukkan ini sudah masuk waktu malam Dan Allah memerintahkan kita untuk berlindung dari kejahatan malam Maka Al-Imam Al-Hafid ibn Kathir berkata Alasan Kenapa Rasulullah memerintahkan Ibunda Aisyah Untuk memohon perlindungan dari gelapnya malam Adalah karena kejahatan itu biasanya tersebar di waktu malam Maka kita tahu ya Paranormal, dukun, santet dan yang lainnya itu kerjanya siang atau malam? Malam Kerjanya malam Ngirim santetnya malam Mereka menenung orang malam Mereka kirimkan kejahatannya, sihirnya di waktu malam Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung apa? وَمِنْ شَرِّ غَاسِقِنْ إِذَا لَقَبْ Dan aku berlindung kepada Allah Dari kejahatan malam apabila telah gelap Dan Rasulullah mengajarkan itu kepada istrinya Karena apa? Karena Rasulullah mencintai istrinya Maka Rasulullah tidak ingin istrinya itu terkena suatu keburukan Nah, riwayat ini menunjukkan Bagaimana terdorongnya Rasulullah untuk mengajarkan istri-istrinya Dengan memegang tangannya Lalu menunjukkan apa yang ingin diajarkan kepadanya Kemudian memintanya melakukan sesuatu Berdasarkan ilmu sambil menjelaskan alasan di baliknya Maka Rasulullah ajak Bunda Aisyah untuk keluar Tangannya dipegang Ditunjukkan ada bulan Menunjukkan sudah masuk waktu malam Kemudian dijelaskan Aisyah berlindunglah kepada Allah dari kejahatan malam Dan inilah yang Allah firmankan Itu bagaimana Rasulullah membimbing istrinya dalam cinta Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!